Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah Dan praktis Siapa disini yang suka sama ceker Hari ini aku mau ngasih resep Olahan ceker yang enak banget Pedas, lembut, bumbunya meresap Dan cekernya sama sekali gak bau Untuk menu yang aku bikin ini namanya adalah Ceker Mercon, pasti kalian udah gak asing kan Karena banyak banget yang sering masak Dan banyak banget yang jualan ceker Mercon ini Tapi kalian bisa lihat disini Ceker Mercon buatan aku enak banget Bumbunya medok, kental Meresap sampai ke dalam cekernya Pokoknya Kalau kalian mau tau apa aja bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton video ini, jangan sampai di skip Supaya kalian bisa bikin di rumah Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Bahan utama pastinya ada ceker Disini aku pakai setengah kilo yang udah dicuci bersih Selanjutnya ini bumbu yang akan aku pakai Untuk merebus cekernya Biar dia tuh gak bau Ada lima lembar daun salam Dua lembar daun jeruk Kemudian ada setengah sendok teh Kunyit bubuk Lalu ada satu batang serai Nah kunyit bubuknya ini sebenernya Biar warna cekernya cakep aja Jadi supaya gak pucat putih gitu Nanti cekernya kita rebus dengan satu liter air Nah bumbu yang dipakai untuk memasak cekernya Disini ada cabai rawit merah Aku pakai 20 buah Bawang putih 5 buah Bawang merah 5 buah Daun jeruk 2 lembar Kemudian ada satu batang serai Kemudian ini adalah cabai keriting merah Aku menggunakan 70 gram Dan ini udah aku rebus Kemudian aku haluskan Aku pakai cabai keriting yang udah direbus itu Biar warna merahnya semakin keluar Tapi misalnya kalian mau pakai cabai merah yang fresh Juga gak masalah Nanti tinggal dihaluskan aja Bareng dengan bumbu-bumbu yang lainnya Oke untuk selanjutnya Disini ada garam Kaldu bubuk Dan juga penyedap rasa Saus cabai Biar rasa bumbunya semakin pekat dan kental Lalu ada kecap manis Siapkan panci Kemudian masukin ceker yang udah dicuci bersih Lanjut masukin daun salam Daun jeruk Dan juga serainya Jangan lupa kita masukkan kunyit bubuknya Boleh banget kalau misalkan mau diganti Pakai kunyit yang fresh Tinggal diulek aja Masukkan air putihnya Ini aku aduk sebentar Biar kunyitnya merata Lalu aku akan tutup Sampai nanti cekernya empuk Nah ini udah mendidih Kemudian aku juga udah cek Cekernya udah empuk Jadi aku akan matiin apinya Sekarang aku mau tiriskan cekernya Nah ini untuk kaldu nya Nggak usah dibuang semuanya Kita bisa saring ampas-ampasnya Kemudian nanti dipakai memasuk cekernya Biar semakin gurih Karena tiris cekernya juga udah bersih banget Jadi kaldu nya juga bersih Nah ini untuk bumbu-bumbunya Aku mau potong dulu Biar nanti semakin mudah saat di blender Aku potong besar-besar Seperti ini aja Bumbu yang barusan udah dipotong Masukin ke dalam blender Sebelum di blender Jangan lupa tambahkan minyak goreng Nah ini hasilnya yang udah di blender Siapkan panci untuk memasak Masukin bumbu yang udah di blender Disusul dengan cabai keriting merahnya Nah ini kita tumis dulu Sampai wangi Setelah itu jangan lupa Kita masukkan serai Dan juga daun jeruknya Kemudian ditumis lagi Ini aku mau kasih air Supaya bumbunya nggak gosong Tapi airnya pakai air kaldu Dari rebusan ceker yang tadi Kita pakai sedikit aja Kalau bumbunya udah wangi Udah matang Tinggal kita masukkan Bumbu-bumbu lainnya Disini aku masukin sausnya Kemudian kecap manis Lalu masukkan garam Kaldu bubuk Dan juga penyedap rasa Aduk sampai tercampur rata Jangan lupa nanti dikoreksi rasa Apakah udah pas atau belum Kalau bumbunya udah oke Sekarang kita masukin ceker Yang tadi udah direbus sampai empuk Ini kalian bisa lihat disini Warna cekernya jadi cantik Karena tadi udah pakai kunyit Ini tinggal diaduk aja sampai rata Lalu kita masak dulu Biar sausnya itu agak berkurang Jadi nanti dia bumbunya Bener-bener meresap Sampai ke dalamnya Dari sekian banyak resep ceker mercon Kalian harus banget Cobain resep yang ini Super enak Gurih Cekernya ampuk banget Pedas Ada manisnya sedikit Karena tadi pakai kecap Pokoknya mantul banget Ini dimakan pakai nasi putih Enak Mau langsung digaduin aja Juga enak Super nagih Oke terima kasih udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Dari awal sampai akhir selamat menikmati selamat menikmati